Sementara itu anggota KPU Betty Epsilon Idrus setuju untuk dilakukan audit terhadap sistem rekapitulasi suara atau si rekap. Betty pun berjanji audit akan dilakukan setransparan mungkin. Apa yang kita lihat sekarang sudah terlihat kan ya oke ini ada kesalahan kita tahu dan ini yang kemudian ada mekanisme perbaikannya lewat SOP yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum. Segala bentuk evaluasi nanti akan kita lihat dari sisi teknologinya, dari sisi infrastruktur, dari sisi pengguna manusianya. Yang pasti ITR KPU adalah menyampaikan bahwa ini harus dilaksanakan setransparan mungkin image C planonya ada. Jadi silahkan dilihat, disaksikan secara bersama-sama apakah image C planonya sama dengan apa yang Anda saksikan di TPS. Untuk kemudian ayo dianalisa apakah 1 tambah 1 tambah 2 menjadi 2 itu ada basis datanya yang kita sebut dengan C planonya tadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Terima kasih.